Oke, people with the spirit of learning, saat ini kita akan membuat sebuah improvement pada styling di URL maupun navigation bar pada project website kita kali ini. Kalau kita berada di halaman home, ini oke ya, warnanya biru seperti ini oke. Tapi kalau di halaman details, warnanya biru gini, ini kan nggak masuk akal karena saat ini kita bukan berada di halaman home, melainkan adalah di halaman details, right? Jadi perlu kita menggunakan yang namanya if else pada navigation bar kita. Nah, kalau kita lihat di sini, class name-nya itu adalah aktif ya. Jadi kita perlu yang namanya membuat sebuah if else di sini. Nah, di sini kita bikin pakai curly bracket seperti ini. Apabila request-nya itu adalah, ya request is, misalnya request-nya adalah halaman index seperti ini, oke. Maka kita kasih aktif. Tapi kalau bukan, maka kosong seperti ini. Nah, aktif yang di sini kita hapus saja karena sudah ada di sini. Jadi kalau kita refresh, dia akan ter-disable ya, class name aktifnya. Tapi kalau di halaman home, dia ada aktifnya. Jadi kalau kita inspect element di sini, ini ada aktifnya ya. Ketika ke halaman details, aktifnya hilang. Jadi cuma ada space kosong seperti ini. Dan ini kita telah kontrol hal tersebut menggunakan seperti ini, if else ya. Jadi hal ini bisa kita implementasikan juga kepada bagian lainnya. Misalnya kalau sudah login, berarti button-nya bukan sign in dong. Tapi misalnya button-nya adalah my account gitu. Terus juga kalau sudah dibeli di sini, mungkin di sini sold out. Atau misalnya kalau sudah penuh, dia tulisannya jadi sold out seperti itu. Jadi memang penggunaan if dan else ini masih banyak sekali yang bisa kita implementasikan di status-status lainnya. Oke. Jadi ini adalah contoh sederhana penggunaan if dan else pada styling project website kita. Oke. Sebagai contoh lagi deh. Misalnya di bagian item ini yang coral brown, kita akan ganti harganya menjadi sold out. Nah di bagian sini, index, kita cari coral. Oke. Yang ini ya harganya ya. Pertama kita akan bikin variable bohongan. Jadi datanya bukan dari database. Oke. Misalnya di sini, has. Buket ya. True. Jadi datanya itu bohongan. Jadi kita bikin variable misalnya, dia punya datanya itu has. Booknya itu false atau true. Oke. Nah di bagian sini, kita bikin nih. Sini kita masukin lagi PHP. Oke. Sebenarnya nggak usah kayak gini lah. Kita bikinnya di bagian sini aja. Ya. Itu sama contohnya kayak tadi. Jadi apabila di sini misalnya has book. Oke. Maka dia tulisannya sold out. Tapi jika belum, dia seperti ini. Oke. Kita coba simpan. Ini satu aja ya. Seperti ini ya. Lalu setelah itu kita refresh. Dia tulisannya sold out. Oke. Jadi emang produknya udah nggak ada. Karena udah di booking semuanya. Jadi sold out seperti ini. Nah untuk yang monnya ini, kita juga bisa bikin lagi. Di sini. Ya. Misalnya di sini kita enter aja. Nah kalau datanya udah booking kosong. Oke. Jadi emang di sini kita manipulasi bahwa apabila itemnya sudah di booking oleh orang lain, maka dari itu sold out. Tapi kalau di sini false, dia akan ada harganya seperti ini. Oke. Tapi nanti kalau sudah terintegrasi dengan database, itu bakalan lebih ringkas lagi codingannya. Ini sebagai contoh aja seperti ini ya. Walaupun masih sedikit berantakan. Di bagian Laravel Blade yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!